Pemirsa kembali spesial event jelang pelantikan Kabinet Prabowo Gibran atau Kabinet Merah Putih. Pemirsa, kurang dari 20 menit lagi kami akan menayangkan, Pemirsa, secara langsung pelantikan yang akan digelar pada hari ini di Sanek Presidenan Jakarta. Pemirsa bahwa Prabowo juga menginginkan agar ekonomi kita terus tumbuh, ekonomi kita fiskalnya juga tetap terjaga, hutang terkeluar dengan baik, sehingga alokasi keuangan negara kita dapat terdistribusi untuk meningkatkan program kebijakan yang ada dalam kementerian masing-masing. Kami yakin tantangan terbesar bangsa adalah bagaimana kita menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan, menciptakan dapat pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan kemarin kita dengar pidato penegaraan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air terus akan didorong, ditingkatkan agar kita tercaptai suasabada yang selama ini kita harapkan. Itu bukan pekerjaan yang sangat mudah, perlu kolaborasi, perlu kebersamaan, perlu keseriusan, tapi saya yakin dengan arahan dan juga monitoring langsung dari Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih mampu mencapai ekspektasi masyarakat yang saya yakin mereka menginginkan baik secara pendek, menengah, dan panjang. Ya pemirsa sesaat lagi kurang dari 20 menit akan segera digelar pemirsa pelantikan dari jajaran Kabinet Prabowo Gibran, yang disebut dengan Kabinet Merah Putih. Di sini ada nantinya 48 kementerian dan menteri yang akan segera dilantik, di mana Kabinet Prabowo ini memiliki 14 kementerian baru, dari total 48 kementerian. Dan memang pemirsa jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya ada 34 kementerian. Perubahan yang paling signifikan pemirsa adalah dipecahnya beberapa kementerian era Jokowi menjadi 2 hingga 3 kementerian baru. Tidak hanya itu, 4 kementerian koordinator baru, di mana Prabowo Gibran menambah 4 kementerian koordinator baru pemirsa, di mana ada kementerian koordinator bidang hukum, hak asisi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, yang ketiga kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat, dan keempat kementerian koordinator bidang pangan. Prabowo juga mempertahankan 3 kementerian koordinator, yakni kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, kementerian bidang perekonomian, serta kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Namun ada 1 kementerian koordinator di era Jokowi dihapus, yaitu kementerian koordinator bidang kemahar timan, dan investasi yang dipimpin oleh Lut Binsar Panjaitan ketika itu. Bahkan tidak hanya itu, Pak Birsa, ada kementerian yang dipecah menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Teknologi, dan Penguruan Tinggi, Kemendikbut Ristek, Dikti, ini dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Penengah, yang kedua ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga Kementerian Kebudayaan. Tidak hanya Kemendikbut Ristek, Dikti, Pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi 3, yang pertama ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PPR juga dipecah menjadi 2, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya ada beberapa kementerian juga yang dipecah menjadi 2, yaitu ada Kementerian Kooperasi dan Usaha Kisah Menengah dipecah juga, dan ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibagi juga menjadi 2, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga dibelah menjadi 2. Tidak hanya pemecahan dari Kementerian Pemirsa, Prabowo juga mengatakan adanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berjalan Nasional, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menepati tempat yang telah dibentukan. Ya, Pemirsa, sesaat lagi, pelantikan ke-48 calon menteri akan segera dimulai di istana kepresidenan yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Terima kasih. 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 Terima kasih.